Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Apapun, melainkan orang yang memiliki ahlaklah, orang yang menyambung kepada Allah dan Nabi Besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, adanya Maulia Nabi kita Maulana Muhammad. Di tempat ini, menjadikan mulia kampung kita, menjadikan mulia rumah-rumah kita, menjadikan mulia semua yang hadir, dikarenakan akan masuk ke cahaya, cahaya. Daripada lubuk hati kita, dari cahaya Nabi Besar Maulana Muhammad. Di jaman Nabi Allah Musa alaihi salam, kalau disebut Nabi Musa jawab alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu ada orang yang setiap waktunya, setiap detiknya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejahannya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rikas cerita. Orang ini pernah melihat, yaitu kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat kita-kital adalah wakil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Di kalanya melihat, disitu kita tulis, bahwasannya ada Nabi Ahirul Zaman, yang mana bila mana itu Nabi, kita cintai, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai. Orang yang bermaksiat ini tidak panjang lebar, dia cium namanya, dia peluk, dia taruh di atas kepalanya, lalu dia taruh kembali. Apa yang mencintai, dia pun kembali bermaksiat kepada Allah. Dia kembali perbuat-perbuat dunaga. Sampai akhir, dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, akhirnya ini orang mati. Pada zaman Nabi Allah Musa, seorang yang mati, bila bermaksiat kepada Allah, bila dia tidak mengikuti syariat Nabi Allah Musa, maka bangkainya dilempar ke laut. Dan semua orang tahu, bahwa ini orang, hidupnya selalu berbuat dosa kepada Allah. Sebagaimana kematuran, maka orang ini wajib dibuang jasadnya ke laut. Apa yang terjadi, lihat bagaimana seorang yang memuliakan Nabi Besar, dikala ini bangkain, mayat ingin dibuang. Kalau Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, Ya Musa, Ya Musa, Kau sembahyangkan, kau mandikkan, kau kapankan orang itu, kaget Nabi Allah Musa. Kenapa orang yang berdosa ini, dimudyakan oleh kau, Ya Allah, kau tidak tahu apa yang lagi tahu, laksanakan dua perintahannya. Karena yang memerintahkan adalah Allah Azha wa Jalla, Nabi Allah Musa, Beliau adalah seorang Nabi yang bisa berbincang-bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, bagaimana seseorang yang memuliakan yang lebih besar, Allah Muhammad. Setelah dimanjikan, setelah dikabankan, setelah dikuburkan, barulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya Musa, kau tidak mengetahui, apa yang kau mengetahui? Satu waktu, ini hambaku, pernah menjadi kekasihku, pernah menjadi kecintaanku, sahabat orang ini, mencium nama kekasihku, Maulana Muhammad. Lihat, seorang hanya mencium, seorang hanya mencium, nama Rasulullah, orang yang bermaksiat, dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. inilah sebabnya aku suruh, orang ini kau kafankan, orang ini kau mandikan, orang ini kau salankan, dikarenakan, dia pernah mencium, nama kekasihku, Maulana Muhammad. dikitab yang ku turunkan kepadamu ta'ala. Dari sejarah ini hadirin, kita petik, kalau itu zaman siapa itu? Zaman siapa? Nabi Allah muh, Nabi Allah muh, Musa alaihi salam. Umat siapa itu? Umat Nabi Allah muh, Musa. Kita ini umat siapa, Ibu-ibu? Kita umat siapa? Umat siapa? Umat Nabi Allah muhammad. Kurang kencang, lebih kencang lagi. Umat baulana muhammad. Kalau umat Nabi Allah muh, Musa hanya sekedar mencium, mencium nama Rasulullah, dia dimudiatin oleh Allah. Bagaimana antun, yang datang dari jauh, yang datang berjab-jab, yang mengeluarkan sumbangan, yang membantu ABCD untuk Rasulullah? Asyarakat, tidak mungkin, Rasulullah tidak tahu siapa yang memuliakannya. InsyaAllah kita termasuk orang, yang diberikan capaat oleh Rasulullah. Yang dimuliakan oleh Rasulullah. Yang didatangkan di kalah, kita puan-pahat oleh Rasulullah. Yang mendapatkan ucapan Rasulullah. Menuhi puni, siapa yang mencintaiku? Maka wajib dia bersamaku di dalam surga. Semoga dengan kemuliaan majlis ini, kita mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Mendapatkan kemuliaan imam, menghabirkan kutub, hadiah terkatir, bin Ahmad berburi. Mendapatkan kemuliaan imam, menghabirkan muslim kutub, berdoktor, hadiah terkatir, bin Ahmad berburi. Dan kita semua, InsyaAllah, nanti di yawmul kiamat, bersama mereka-mereka, yang dimuliakan oleh Allah, dan dimuliakan oleh Nabi kita, Mawlana Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir, sebelum saya tutup, daripada majlis ini, saya mohon maaf. Terima kasih.